Saudara, pemimpin Hamas yang berbasis di Qatar yaitu Ismail Haniyeh, kehilangan tiga putranya dan empat cucunya akibat serangan yang dilancarkan oleh militer Israel. Seperti sebuah berita yang dilansir dari situs tribunews.com dengan judul berita Sumpah bos Hamas Haniyeh, negara Israel serang pengungsian. Darah martir tuntut kita tak berkompromi Oke ya, kita akan coba lihat saja dan ini ada gambar dari Ismail Haniyeh dan juga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Lanjut saja kita akan baca beritanya Sekali lagi ini dari situs tribunews.com Kelompok militan Palestina Hamas mengatakan serangan udara Israel pada hari Selasar 25 Juni 2024 pagi menewaskan 10 anggota keluarga pemimpinnya yang berbasis di Qatar yaitu Ismail Haniyeh Ya, lanjut atas hal itu Haniyeh bersumpah untuk melanjutkan gerakan perlawanan terhadap Israel Bahkan bos Hamas menyebut tak akan ada kompromi terhadap pasukan tentara Zionis Militer Israel mengatakan kepada kantor AFP Mereka mengetahui laporan korban serangan udara Israel Namun mengaku tak dapat mengonfirmasinya kebenarannya Maksudnya mengonfirmasi kebenarannya Ya Lanjut serangan itu menghantam rumah keluarga Haniyeh di kem pengungsi Al-Sati di Gaza Utara Kata badan pertahanan sipil Hamas dan Gaza Ada 10 orang yang mati syahid akibat serangan itu Termasuk Zar Haniyeh, saudara perempuan kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh Kata Mahmud Basal, jurubicara pertahanan sipil kepada AFP Dia mengatakan sejumlah jenazah kemungkinan masih berada di bawah runtuhan Tetapi pihaknya tidak memiliki peralatan yang diperlukan untuk melakukan evakuasi Kru pertahanan sipil memindahkan jenazah yang telah diambil ke rumah sakit Al-Ali di dekat kota Gaza Basal menambahkan juga melaporkan beberapa orang terluka dalam serangan itu Lalu ini dia sebuah komitmen dari Ismail Haniyeh Mengatakan bahwa tidak ada kompromi Ya kita akan coba lihat saja ya Dalam sebuah pernyataan Hamas menyebut rumah tangga Rumah keluarga Haniyeh telah dibom dalam daftar pembantaian Yang dikatakan dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina Mengutip dari TRT World Hal ini menunjukkan Israel terus menentang semua hukum internasional Norma-norma dan nilai-nilai kemanusiaan dengan sengaja menargetkan warga sipil Yang tidak bersalah dan melakukan pembantaian Dalam pernyataan terpisah pada hari Selasa Haniyeh mengatakan kematian kerabatnya Tidak akan menghalangi kelompok tersebut dengan cara apapun Jika musuh kriminal berpikir bahwa menargetkan keluarga saya akan membuat kami Mengubah posisi dan mempengaruhi perawanan kami Maka dia menipu dirinya sendiri karena setiap syahid di Gaza dan Palestina berasal dari keluarga saya Kata Haniyeh Darah para martir menuntut kita untuk tidak berkompromi Kita tidak berubah, kita tidak melemah Namun kita terus melantutkan perjalanan kita dengan dekat Haniyeh kehilangan tiga putra Dan empat cucu dalam serangan Israel pada bulan April di Gaza Tengah Dan militer menuduh mereka melakukan keguatan teloris Haniyeh saat itu mengatakan bahwa sekitar 60 anggota keluarganya telah terbun Sejak perang Israel di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023 yang lalu Nah teman-teman kita akan coba melihat lagi ya Bagaimana sebuah komitmen dari Ismail Haniyeh yang mengatakan bahwa tidak ada kompromi Ya tidak ada kompromi Beliau mengatakan ya bahwa di dalam sebuah pernyataan ya ini dia Hamas menyebut rumah keluarga Haniyeh telah dibom dalam daftar pembantaian yang dikatakan dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina Nah ini dia mengatakan bahwa Israel melakukan pembantaian di rumah keluarga Haniyeh ya Sehingga mereka mengatakan bahwa Israel terus menentang semua hukum internasional Norma-norma dan nilai-nilai kemanusiaan ya Dimana mereka dengan sengaja menargetkan warga sipil yang tidak bersalah dan melakukan pembantaian Ya teman-teman ini lagi-lagi ada sebuah hal yang ingin saya respon ya Karena mereka mengatakan ya Kalau Israel dengan sengaja menargetkan warga sipil Saya pikir propaganda yang seperti ini bukan lagi hal yang baru dilakukan oleh kelompok milisi Hamas Tetapi ini memang sudah menjadi kebiasaan atau tabiat mereka ya Dimana kalau mereka tidak melakukan propaganda Maka dunia internasional tidak akan tertuju kepada mereka Bagaimana negara-negara lain memberikan perhatian mereka Dan memberikan donasi mereka kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza Begitu ya Bahkan ketika nantinya ada bantuan yang datang dari negara-negara lain Dan kita melihat ya Dan kita mendengarkan dalam berita-berita Dan seperti apa yang disampaikan oleh teman saya yang ada di Israel Bahwa itu tidak akan sampai ya Bahkan juga ada warga sipil Palestina yang mengatakan bahwa bantuan-bantuan dari negara lain Ya termasuk mungkin Indonesia tidak sampai kepada warga sipil yang ada di wilayah Gaza Palestina Nah ini yang sangat kita sayangkan ya Bahkan sekali lagi juga saya perlu menyampaikan Kalau Israel ketika melakukan serangan Mereka selalu memberikan peringatan Ya agar warga sipil yang ada di daerah atau di wilayah target Mereka akan melakukan serangan untuk berpindah ke tempat lain Tetapi lagi-lagi saya akan menyampaikan kepada kita Seperti berita-berita yang kita dengarkan termasuk dari Geva Hadayah Begitu ya saudara kita yang ada di Israel Bahwa kelompok milisi Hamas ini tidak mengizinkan mereka keluar Ya dari wilayah target serangan yang akan dilakukan oleh Israel Apa yang terjadi ya akhirnya ya warga sipil Palestina menjadi korban juga dalam hal ini Nah itu dia teman-teman ya kenapa Ya itu memang sudah menjadi propaganda Sudah menjadi kebiasaan ya dari kelompok milisi Hamas ini Ya mengorbankan rakyatnya sendiri ya Hanya gara-gara niatnya yang begitu keras ya Dan akhirnya itulah yang terjadi Jadi teman-teman mari kita lebih kepada bagaimana kita berupaya ya Dan kita juga terus berdoa kiranya saudara-saudara kita Yang kehilangan anggota keluarganya di wilayah Gaza, Palestina Oleh karena serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel Dikuatkan selalu begitu ya Dan ya semoga ini semua boleh berakhir dalam waktu secepatnya Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Dan Salam Indonesia Cerdas